Baiklah kita lanjutkan dulu perjalanan kita. Kali ini kita mau ke mana guys? Ke The Peak. Saya sekarang sudah ada di Terminal Bus. Dari Sentral, di Exchange Square nih ceritanya. Jadi bus yang mau ke The Peak, kalau kalian mau ke naik bus ya, nomor 15 ataupun X15. Nek MTR juga bisa. Ya nggak bisa naik pesawat terbang. Catat ya. Dan suasana juga ya beginilah bersih loh. Kalau di Terminal-Terminal di Hong Kong ini. Salud! Dan juga banyak ada yang nongkrong-nongkrong kayak TKW gitu. Untuk kayaknya Public Holiday bagi mereka. Oke, keep on watching. Kita lanjut ke The Peak harinya. Menuju puncak ke The Peak. Tadi kita ke Hong Kong Station keluar. Nah ini kalian bisa melihat Terminal Bus ini. dan lihat layak X15. Jurusan ke The Peak. Sampai jumpa di sana naik bus. Sampai jumpa. Sampai jumpa di sana ke The Peak. Ini dia 15. Nah kalau menuju Peak itu emang jalannya berliku-liku ya guys. Terus kalau kalian misalnya naik bus ini. Namanya juga ke The Peak ya. Jadi kalian harus tidak yang anti goncangan gitu loh harus. Tidak gampang pusing atau mual-mual kayak gitu. Karena dia kelok-kelok yang kayak gitu. Lihat aja deh. Jalan-jalannya juga naik-naik ke atas. Ini emang solusi untuk yang murah tapi tetap keren. Nih. Ini jalan-jalannya dan juga view-nya. Jalan-jalannya sih oke bagus. Tapi pemandangannya juga disubuhi kalian kan. Gedung-gedung percakan langit. The Peak. Kita akan menuju ke puncak. Karena saya selalu mau to the top. Ini juga sebelah-sebelah kiri apartemen-apartemen. Kayaknya aku pengen beli satu deh nanti. Satu unit lah. Masih ada pepohonan juga. Ini. Itulah sekilas info nanti. See you at the top. Or at the peak. Tapi sambil kalian menikmati. Gedung-gedung percakan langit diselang-selingin dengan pepohonan nanrindang. Alah. Ini rumah-rumahnya di atas itu. Canggih banget. Keren ya. Kayaknya kita udah mau dekat kali ya. Nggak tau. Ini juga busnya juga mantap. Nah jalan-jalannya ini begini. Kalau kata kita pelan-pelan tak supi. Pelan-pelan tak supi. Nih. Wow. Lihat itu guys. Itu kayaknya sentral deh. SCBD-nya Jakarta gitu ya. Wow. Tenang-tenang. Kita akan kesana nanti. Tenang-tenang. Penonton harap tenang. Ini rumah tau. Apa ya. Oh rumah guys. Oh my god. Keren banget. Dia. Ini rumah-rumah nih. Iya lah. Ini. Ini si Jack. Jack. Ini di sini Jackie Chan. Iya lah. Iya lah. Harus yang udah. Ini si no pack. Aku baru lihat pengisian bensin loh. SPBU ya. Baru lihat. Kenapa? Wah. Wow. Sempitnya jalan. Jadi memang kalau ada bespapasan pas dekongan ya beginilah. Harus henti-henti pelan-pelan dulu nih. Gak ada yang ini mundurkan ini memundurkan dulu. Kondisinya. Kita sudah sampai nih. Ke The Peak. Nanti kita akan hiking lagi ke atas. Untuk melihat puncaknya. 63. Oke. Ke The Sky Terrace. 428. Jadi tiketnya untuk yang dewasa 75 dollar. Kalau kalian usianya 65 ke atas. 35 dollar. Termasuk anak-anak. Di bawah berapa ya? 35 dollar juga. Yuh. Nyereng. Jadi ke atas ini memang naik. Eh ini memang naik ya. Bayar. Bayar. This is. Ini adalah suasana di atas. Padahal ini hari Senin loh. Bukan weekdays. Tapi memang seramai ini. Ini. Di atas mana dia? Nih. Emang seramai itu. Aish. Kita melihat. Suasana. Suasana. Ini kayak dia. Pengarah gaya dia. Kayaknya bayar itu. Kok susah? Kok susah? Lihat. 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 Saya berbual. Saya berbual. Saya berbual. Pertama sekali. Saya berbual. Kita ada di The Bit. The Sky Terrace 458. Jadi dia memang kalau melihat kota Hongkong dari keinggian. Dan tentunya view-nya itu pencakar langit. ya memang disini salah satu the best nya guys lihat mau bukti ini dia buktinya tapi memang untuk dapat spot yang bagus itu memang ya seusaha gitu seusaha inilah dia kita sudah ada di puncaknya ya udah dari tadi sih jadi The Peak ini merupakan distrik puncak bukit ya di atas Victoria Peak kalau kalian lihat di bawahnya panorama kota dan juga Victoria Harbour ada pelabuhan gitu wow gedung-gedungnya malam hari di Hong Kong itu benar-benar mempesona lihat deh wah gak tau berapa puluh itu kalian lihat nih coba aku zoom dulu ya lampu-lampunya itu cakep banget ke The Peak ini memang destinasi wajib lah kalau kalian ke Hong Kong wajib datang lah kalian kesini tapi ya juga bayarnya juga lumayan ya kalian masuk ke ke mallnya ke The Peak Galeria baru kalau benar-benar mau ke puncak ini bayar dulu tadi kan sudah info harganya kan catat ya jadi kalian bisa menyusun budget yang pas gimana menurut kalian mantap lah ya keep on watching ya jangan lupa kasih komen mau naikin nanya apa saya sekitar Hong Kong makau disini tempatnya aku suka banget dengan suasana malam disini kalau kesini menurut aku ya kalau lagi mempas bagus cuaca itu sore menjelang malam jadi kalian dapat suasana terangnya suasana malamnya dan kebetulan aku ini ada masalah dulu mau ke atas kok jadi naik tram dulu nah pokoknya lucu banget jadinya ya begitulah sebenarnya naik ke atas ke The Peak Galeria ke mallnya ya bukan ke atas puncak ini bisa naik The Peak Tram nanti ada kisahnya sekebetulan saya weshon rame padat merayap kalau ke atas puncak The Peak ini eh kok jadi kayak naik tram jadi turun ke tempat yang lain nah pokoknya ke lepotan jadi ini kayak ada dua hari lah saya naik tram jadi makanya kalau kalian nanti tram itu itu kayak siang hari padahal ini kan malam hari yaudah gak apa-apa ya oke oke jauh sowsang jauh sowsang oke jauh sowsang jauh sowsang jauh sowsang jauh sowsang juga jauh sowsang jauh sowsang jauh sowsang jauh sowsang tiap ah jauh matanya mumpuh juga bak jarang jarang matanya engem mumpuh kayak cape cik Karena memang perlu usaha dan modal yang bagus pula Dan juga terima kasih ke KT Pacific Dan juga Hong Kong Tourism Board Yang sudah memberikan tiket gratis Sermai gratis tapi bayar teksnya sekitar 1.500.000 rupiah Walaupun ngantuk karena perjalanan 7 hari 6 malam itu full berangkat pagi sampai malam itu benar-benar udari Para misi yang sore berjalan juga naik tren, naik bus, jalan kaki Memang se-effort itu untuk bisa mendapatkan banyak spot-spot Bagus guys Ini saya mau mengandalkan video-video Eh penerangan-penerangan Karena memang disana itu gelap Oke disini ya Ini kita kembali disini nih fotonya nih Iya Dan disini juga ada Madam Tussow namanya guys Itu lho patung-patung meliling dari artis-artis Dan juga para orang-orang ternama lah Oke Ini hanya di luarnya aja sih Dan ini Nah ini yang saya ceritakan nih Naik tren Jadi naik tren itu The peak tren bisa ke atas Bisa ke bawah ya Nah dan kebetulan saya jujur Salah nih mau ke atas Eh jadinya turun Yaudah gak apa-apa merasakan Suasana The peak tren itu Bener-bener Pengalaman yang tak terupakan Yang enak itu tau di belakang tau Orang itu ke belakang semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dia suasana di dalam gondola The peak tren Yang ini beroperasi Sejak tahun 1888 Jadi Masalah kemiringannya berapa 45 derajat ya Kalau mau turun Kalau mau ke atas juga ya Bayangkan lah 45 derajat lah Ketinggian tren ini Tapi seru banget sih Dengan kaca-kaca yang Terbuka begitu Bisa melihat Pemandangan di kiri kanan dan atas Lebih cocok sih berdiri Kalau kalian mau mendapat Panorama yang Mencengangkan Wow Keep on watching lah pokoknya Ya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Shashi ini kita sampai nih paling cuman turunnya cuman di ya berapa menit aja udah serius nilja